ini, ini bagi ya bagi rata ya apa dek? ada dimana? coba cari aja malah berantah kami lima malah berantah kami lima malah berantah tau semoga ada di sini selamat sore dari Bandung hari ini gue mau pulang ke Jakarta sama anak-anak tapi ya karena ntar anak-anak sendiri di kosan sama gue bro lucu banget mereka, karena gue tuh ada acara tanggal 7 dan sekarang tanggal 3 Mei biar gue gak macet gak karena harus pulang dari di Jawa gue berangkat sekarang sekalian liburan mungkin di Jakarta anak-anak gue ajak main gitu kemana mungkin tapi ya hari ini gue ke Jakarta dulu kenapa? oke kita berangkat sekarang ke Salaman Triadi ajak anak-anak tidur di kosan selesai di jantung sandaran berdansa bermeditan cahaya layar-layar desa menyangga angkasa berdewar-duar dimasih ya sudah siasat pemasaran aduh aduh gak bawa kok mau sedikit gini nih dan ku yakin di jalan yang ku tentukan haaa jadilah di cinta pintu sedikit sembun bawa luar yang baik apa? kenapa Jakarta nya gini? emang bisa gimana dek? bisa gimana? biasanya ayah sama sama ibu ke Jakarta gak kayak gini gak ke hotel kan emang kita gak ke hotel? kosan ayah seru deh ntar kosan ayah liat ya bosan kalau gak tau oke? oke? seru kan? iya kan? makanannya mana? seru kan dek? tapi kenapa karpetnya gini? seru kan? iya kan? nanti ada yang nonton youtube nya disini bukan? disini tuh kenapa ada remote doing? iya buat nonton ayah nonton youtube suka kan aneh? kamar ayah kan? pakai AC kan? pipa aja kayak apa? kayak pipa apanya? remote nya ada dua mereka biasanya ke hotel kita anggap aja kita cam? kita anggap kita camping ya? menonton ngerti gak dek? mana rumah ayah? bagus bagus seru anggap aja kita camping disini ya? hmm iya kan? iya kan dek? adek? seru kan? tapi cuman apa dek di rumah sini? cuman gak ada apa? gak ada ya kan? iya kan? iya kan? ya kan? iya kan? kalau orang ku kayaknya emang main tanah jadi komputer ini juga gak bisa kan? iya kan? Oke mungkin gue akan empat harian disini sama anak-anak. Anggap aja kita camping disini ya. Ya men, mereka suka air dari kosan gue. Belajar prihatin bro, belajar gak ke hotel mulu. Ini lagi main Roblox. Ini main main Roblox nih. Gimana? Belajar. Sudah belak payah? Iya. Kita belum ngomongin kah. Minha, minh kum. Mulan, kembali. Ke Bandung. Ari. Wih, go. Kelebaran dulu gue. Wih, ke-block dia. Ari. Kelebaran dulu. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Mas, maaf lahir batin. Mas. Kita tinggal sebut dua disini. Iya. Kita udah pulang. Di atas ada satu. Terus. Terus. Yang kamar ini ada. Siapa lagi? Jol. Si Jol. Si Iwan. Si Iwan. Si Iwan. Si Iwan. Jangan santai gue santai. Eh jangan santai santai. Gue udah bikin teh nih. Hah? Lo bikin teh? Coba bikinan teh. Lo kayak gimana? Ya tapi ga ada gulanya coy. Ya udah. Tengah aja. Kalau ke Medan berapa go? Tiket? Ke Medan kemarin gue liat 5 juta BP. 5 juta? Iya. Itu alasan lu ga pulang ya? Lebih dari itu ada pertanyaan horor yang harus gue hindari coy. Lo tau lu. Apa? Pertanyaan horor ya? Anjir gue di vlog anjir. Pertanyaan horornya apa go? Gok. Pertanyaan horornya apa? Ya. Belum ini. Lo tau lah itulah ya kan. Lo kapan lagi? Kapan lagi? Aduh. Emang orang sana begitu ya? Eh. Pak Ayah. Gok. Lo mangga lo apa sih go? Nasution. Oh. Lo muslim ya? Muslim. Hmm. Tetep gue ditanya kok. Kenapa? Kenapa? Tetep ditanya ya? Tetep ditanya gue. Kapan nikah gitu? Ya gitu lah. Makanya harus dihindari itu. Kumpul keluarga besar. Gak bisa dihindari kok? Gak bisa dihindari kalo udah kumpul keluarga besar. Belum THR lagi kan? Belum THR ya? Udah pulang omiko pulang coy. Dikasih-kasih ke gue tuh anak-anaknya. Hmm. Maksud gue lu tadi bilang tiketnya berapa ya? Goceng. 5 juta. Emang temen-temen gue juga jarang pulang dulu kalo di kampus. Oh ya? Anak-anak Medan ya. Jarang pulang. Karena mungkin gara-gara itu ya. Bisa jadi. Nongkrongnya di rumah gue nongkrongnya kalo lebaran. Kalo tiket mahal bisa jadi. Hmm? Ini teh lu ya. Yeah. Thank you go. Sama-sama. Sama-sama. Nah. Mahal itu ya. Goceng anjir. Goceng. Lu bayangin. Goceng. Belum kita kasih HR. Hmm. Belum ini tuh. Ke sana. Belum ini tuh. Ini tuh, ini tuh. Ya. Goceng. Goceng. Kalo balik masa kembang. Bapan beratnya apa? Pertanyaan horror. Pertanyaan horror dia. Ditanya. Pertanyaan horror coy. Itu yang paling aku... Sempa lah kalo udah kumpul keluarga besar itu udah gak bisa kuhindarin. Goceng. Hahaha. Tapi emang iya sih. Maksud gua. Padahal ya. Sebenernya kalo nikah mah. Kalo cowok mah. Kalo cowok mah. Langkahnya panjang ya kalo menurut gua. Kalo kita kan mikir. Ya kayak temen-temen nongkrongnya gue ya. Malah ada yang sudah usianya di atas gue. Mereka masih berkarir dulu gitu. Iya lah. Cuman kalo kita udah balik ke kampung. Mereka kan gak mikirnya kayak begitu. Mikirnya kapan bawa kesini? Kapan bawa kemari. Tapi lu udah kakak mah? Kakak gua ada. Udah nikah? Udah. Ya udah tenang sebenernya ya. Kan ada anak cucu sebenernya. Udah ada cucu kan? Udah ada cucu kan? Udah ada cucu kan? Orang tua lu? Udah ada. Tapi gua tetep dikejar coy. Gak bisa coy. Pisah harta. Sekarang kan lagi banyak. Oh itu pra nikah. Pra nikah. Kayaknya gitu. Ya udah lah gua lah. Semoga dapet jodohnya. Amin. Amin. Gitu lah. Doanya gitu aja coy. Gua terakhir bawa anak-anak gua ke Jakarta itu sama keluarga. Waktu tahun baru ke 2020 sebelum Corona. Itu di rumah Kemang gitu. Masih layak lah rumahnya. Masih gede. Ada Eca. Ada Langston. Ada Erlangs. Ada gua. Tapi sekarang kita udah bisa semua. Dan ini akhirnya tuh mereka ngumpul disitu tuh. Ngumpul disitu tuh liat. Ngumpul disitu tuh liat. Asyian banget ya gak. Masih layak rumahnya. Sekarang rumahnya udah gak layak. Ya begitulah bro. Kehidupan bro. Mudah-mudahan. Punya tempat yang layak nanti tahun 2022. 23 kali. Tanggal 7 nanti gua gak tau acaranya dimana. Yang jelas. Saudaranya Fatih padanya Wafi lagi tuh. Deket Cibidong juga. Deket bengkel juga. Nanti mungkin gua mampir bengkel. Ngeliat keadaan. Ngeliat keadaan. Mobil. Celcior yang baru gua ambil. Kita ketemu di sana aja kali ya. Tapi gak tau besok kita mau ngapain lagi. Nge vlog aja kali. Besok. Sama anak-anak. Kayaknya sekian vlog hari ini teman-teman. Terima kasih udah nonton. And I'll see you next vlog. Assalamualaikum. Spesok. Di enak! Segera baca-baca gua. Asli yang baca-baca gua ini. Terima kasih telah menonton!